Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabalokatu pokoknya kabah 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 guys kita barusan selesai yuk selesai pasang-pasang kita barusan isi air radiatornya enggak usah ditutup enggak usah dikasih pulih yuk waterpumpnya biar enggak muter dulu enggak papa supaya kita bisa tahu apakah kita pasang paking cylinder headnya udah bener yuk meskipun kita kemarin udah pede yuk kita kencengnya rata kita bersihnya udah bersih yuk jadi supaya kita nggak kaget nanti ketika start engine pertama disini ada bluk ngono padahal putaran dari waterpump nyangkannya dari paking cylinder head jadi kalau habis bongkar-bongkar usahakan waterpump itu jangan dipasang dulu coba nyalain dulu yuk stater disini muncrat enggak lega muncrat kan berarti aman gitu toh tinggal belanjut pasang sekalian covernya siapa tahu timming belnya masih mau kendur lagi atau timming belnya tumpu yuk tumpu kayak yang di video sebelumnya waktu pasang timming bel hujan-hujan itu yuk tumpu gitu terus yuk banyak yuk terus kita udah siap yuk siap mau nyalain pertama kita coba blading dulu yuk kita coba blading baterainya setak pasang kita coba gua ngangin di aduh di injektornya supaya keluar semua yuk oke penak yuk guys penak opoli yuk mau yuk udah penak beneran penak beneran Alhamdulillah kita tinggal cek ini busi pemanas yuk busi pemanas boot atau busi pijar yuk seperti biasa diuntel-untel kabel ini kita siap nih guys belum tak cek tapi nunggu kuewong yuk nunggu penonton nih Oke ini dipegang yang pakai tangan enggak apa-apa asal enggak konslet yuk ini Oreo tempel gini pelek coos Oke masih berfungsi normal yuk panasnya dari depan tuh oke Waduh sar mati jadi guys panasnya dari tengah yuk besok kalau punya duit diganti yuk Coba kita lihat dari keempat busi pemanasnya ini berapa yang nyalai dari tengah yuk masuk nyalanya kau tengah guys tempelin sini ketora telek enggak panas loh guys dipegangin yuk kalau normal loh tapi busi pemanasmu rusak yuk rusak ngonslet nyetrum Oke ini dari tengah juga yuk dari pangkal sini ke sini gitu ya harusnya dari ujung ujung guys saya dari ujung satu lagi kita pegangin kita tempelin pelet 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 lo guys yuk dari tengah sui sisan sui satu yuk sui lebih sui dari tadi lebih lama sui cek lagi yang ini biasanya yang kita lihat itu kan gitu yuk yang kita lihat itu biasanya nyalai dari dari tengah ayo dari tengah dari ujung yuk dari ujung sini ke pinggir gini yuk dari tengah Oke setelah kita udah cek semua busi pemanasnya gitu yuk anggapnya bagus terus kita lanjut cek ditompet nengit tripod eh eh oke kita lanjut ngetes busi pemanasnya pakai timer timer temer beneran enggak yuk si metu temernya temernya mampu enggak masian gitu kalau misal sampai temer mati sampai temer mati dan ternyata busi pemanasnya itu belum panaskan berarti busi pemanasnya ya bener-bener minta ganti yuk atau cara cara paling bodoh di anu ditunggu atau di kontak dua sampai tiga kali seperti biasa yuk dikontak dua sampai tiga kali sampai lampu ini mati ini yuk semangat udah di kelakuan ini semua apa ini mau ini Oke dipasang neng kini yuk dipasang di tempatnya ya yang beneran kita lihat apa yang terjadi yuk eh tepiknya kini masa nih kita lihat Oke Om Perry kontak on oke kurang kenteng pie oke nyalah lampunya mati dong mati mati guys lampunya mati oke yuk berarti masih cukup matiin Wow yuk sampai merah kayak gitu yuk ngeri yuk ini ganyol dari guys yuk dulu enggak mati-mati maksudnya mati oh temernya orang mati guys oke mati bener nih mati 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 yuk berarti masih masih temer apa temernya masih masih sanggup menyalakan busi pemanas yang ini gitu yuk berarti busi pemanasnya masih bisa dipakai kurang lebih ngono yuk oke kita pasang dulu busi pemanasnya lanjut nanti kita start engine pertama yuk oke next guys udah kepasang busi pemanasnya yuk ini yuk busi pemanasnya udah kepasang ini juga tadi lupa yuk selangi masih dikasih telak selang transparan dari filternya supaya kelihatan yuk yuk ini dikumpah yuk udah nggak nggak ada angin lagi itu tapi masih tetap ada angin coba kalau kalau nyala nanti masih bisa masuk angin apa enggak gitu yuk oke ini ki yuk pokoknya diperiksa dulu ini gini nyalain bentar terus matiin yuk nih ijo hurung ijo apa enggak ya wuh sewe ya guys dingin nih oke alhamdulillah atau nyala nyala nena ya guys nyala nena suaranya bersih yuk guys matiin dulu oke oke lebih timer 28 detik yuk lebih timer 28 detik mati oke mati guys kita tinggal pasang covernya yuk air radiator aman tau nggak ada yang muncret tau kita tinggal pasang water pump eh poh pulih kipas yuk pasang covernya water pump pulih kipas lanjut kita running nah running yuk kita running kita nyalain mesinnya sambil ditunggu di bawah ada kebocoran kah yuk ada kebocoran sambil diliatin temperaturnya gimana panas opora gitu yuk relaynya juga kemarin terakhir si owner punya laporan katanya relaynya juga kadang bunyi tek tok tek tok yuk relay busi pemanasnya nanti kita cek kalau memang bener cuman suitnya biasanya suit ini sih yuk suit temperatur ini kan ada dua satu soketnya beda yang satu biasa air yuk itu yang yang beda ini yang buat busi pemanas soalnya kalau dia dingin itu manasinya lama kayak tadi kan kalau panas harusnya dia udah bentaran aja langsung matiin busi pemanasnya gitu yuk tapi kalau itu rusak biasanya enggak enggak connect atau koplo tek tok tek tok jadi dia connect enggak connect enggak connect enggak gitu mesin kun mesin nyala dia tek tok tek tok gitu yuk jadi alternatifnya mau di jemperin kabel masa dari sini ini yuk ada kabel masanya kan nempel di cinder head mau di jemperin kesitu boleh atau di buang satu boleh yuk yang untuk relay yuk yang untuk relay itu kan laporan dari suit temperatur ke timer itu boleh di cabut juga boleh cabut satu jadi tinggal kita aktifin buat temperaturnya aja gitu yuk oke kita pasangin dulu yuk sementara gini besok insyaallah sambil running kita kasih lihat nota belanjanya berapa yuk ini unit waduh ugalugalan yuk on rail belanjau ugalugalan jadi dia milih sendiri mintanya yang seperti apa ini unit paling mahal yuk ini restorasi mesin yang paling mahal selama kita punya channel youtube oke gini aja semoga video kali ini bermanfaat salam dari saya arif baywi caksono yang bertugas salam mekanik besok paling konyol selamat menikmati